Pemirsa satu rumah di Jalan Raden Patah, Tanjung Karang Pusat terbakar. Api dengan cepat menyambar ke seluruh isi rumah yang sedang ditinggal pemiliknya bekerja. Satu unit rumah milik Andre yang berada di Perumbukit Palapa, Jalan Raden Patah, Tanjung Karang Pusat habis di Lahab, Sijago Merah. Lokasi rumah yang berada di pemukiman padat membuat warga sekitar panik karena takut api menjalar ke rumah yang lainnya. Salah satu warga mengatakan peristiwa kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang bekerja saat dicek oleh warga api sudah membesar melahap seisi rumah. Kejadiannya tadi jam setengah tiga itu ada bombaran api, ngebul, asam ngebul. Terjadi di warga RT Pak Rehan. Satu rumah yang habis, yang satunya ketangganya kena dikit. Untuk memadamkan api, Dinas Damkar mengerahkan lima unit mobil pemadam dan lima belas personil. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Namun untuk penyebab pasti dari kebakaran masih didalami. Ini Pak Kapis, ini tadi... Sekitaris Pak Kapis. Oh ya Pak, Sekitaris. Ya Pak, Sekitaris mungkin izin, tadi berapa personil kita tunjukkan untuk memadam api yang ada di sini? Untuk mobil kita ada 4 yang stand by di sini, tapi di perjalanan kita ada 2 lagi. Karena tadi ini 2 rumah ya, 2 rumah. Alhamdulillah, dengan ke sini kita ada 40 orang. Ini datang lagi kan? Api sendiri Pak, terasal dari rumah siapa? Api sendiri? Api bahasa dari rumah siapa Pak? Api siapa tadi ya? Api siapa tadi ya? Api siapa tadi? Yang rumah? Yang asal? Teris. Teris? Yang rumah? Yang sebelah ini AIN. AIN. Tadi rumah Pak AIN Pak? Rumah Pak AIN. Jadi untuk yang kebakar sendiri Pak? Apa saja Pak tadi? Satu rumah ya. Satu rumah merendet tuh? Merendet rumah sebelah. Sebelah. Di Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.